Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa melanjutkan diskusi kita dan kajian kita di channel ini Selamat datang kembali saya ucapkan di channel Jumpa Hamzah Mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang Dan memberikan manfaat serta edukasi kepada anda semuanya Dan bagi anda yang baru bergabung Baru menemukan channel ini saya ucapkan terima kasih Ada satu pertanyaan dari seorang sahabat saya atau subscriber saya Tentang asal-muasal sepak bola atau sepak takraw Ya kalau kita melihat olahraga yang satu ini tentunya Adalah sebuah olahraga yang mirip-mirip dengan bola volley Kemudian sepak bola dan juga badminton Ternyata yang menjadi persoalan adalah Asal-muasal dari olahraga sepak takraw ini Ada yang mengatakan berasal dari Malaysia Ada yang mengatakan berasal dari Indonesia Mana yang benar? Ini yang akan kita coba bahas dan kita coba kaji Dari segi sejarah, dari segi yang lain-lain termasuk dari segi kebahasaan Karena kalau kita melihat bahwa sepak takraw ini tentunya Banyak sekali dimainkan di beberapa negara Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Malaysia Tetapi ada beberapa negara juga yang memainkan olahraga yang satu ini Nah, kira-kira asalnya dari mana? Ini yang akan kita coba kaji pada episode kali ini Ayo kita main sepak takraw dan sebelumnya kita putar dulu intronya Apakah Anda pernah melihat sebuah permainan? Dimana permainan ini merupakan sebuah permainan kombinasi Atau campuran antara bulu tangkis, sepak bola, dan juga bola volley Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 hingga 4 orang Kemudian membentuk lingkaran Dan cara memainkan permainan ini mirip dengan sepak bola Yaitu harus disepak dengan bola, tidak boleh menggunakan tangan Permainan ini biasa disebut dengan sepak takraw Sepak takraw mempunyai induk organisasi bernama ISTAF Kepanjangan dari International Sepak Takraw Federation Tetapi ada sahabat yang bertanya, ada subscriber saya yang bertanya Mungkin termasuk Anda Tentang asal-muasal atau sejarah dari permainan sepak takraw ini Ada yang mengatakan dari Malaysia Ada yang mengatakan dari Indonesia Ada yang mengatakan dari Cina Tetapi mari kita kaji pada ipsut kali ini Asal-muasal dari sepak takraw ini Tentu kalau kita membahas sepak takraw Itu identik dengan cabang olahraga Yang mana cabang olahraga ini juga Ikut diperlombakan di beberapa ajang internasional yang bergensi Termasuk juga ada beberapa atlet dari Indonesia Yang juga menekuni bidang olahraga ini Kalau kita lihat permainan sepak takraw ini Memang mirip-mirip dengan sepak bola Jadi dia tidak boleh mengenai tangan atau istilahnya handsball Dia wajib ditendang atau disepak oleh kaki Karena memang kombinasinya antara bola volley, sepak bola, dan juga bulu tangkis atau badminton Nah kemudian yang menarik adalah Dulu orang Cina Ini kita bicara dari perspektif sejarah terlebih dahulu Orang Cina dulu ada sebuah permainan Dimana orang Asia Tenggara khususnya di daerah Melaka Di daerah Selat Melaka dan sekitarnya Itu ternyata diperkenalkan oleh orang Cina Karena dulu orang Selat Melaka itu kan Menguasai perdagangan dan juga wilayahnya sangat strategis Sebelum orang Eropa dan bangsa Eropa masuk ke dalam Selat Melaka itu Jadi orang Selat Melaka di kawasan Kerajaan Melaka Atau di Kesultanan Melayu Melaka Dulu memang suka berhubungan di Selat-Selat Melaka itu Dengan berbagai macam etnis negara Seperti Arab dan juga China Nah orang Cina ini memperkenalkan permainan Sepak Takraw kepada orang-orang Melayu Nah kalau kita berbicara orang Melayu Tentunya kita tidak bisa mengkultuskan atau tidak bisa mengatakan Oh itu Malaysia Tidak Karena di Indonesia juga ada suku Melayu Seperti Bugis Dan juga suku-suku yang lain yang berbahasa Melayu Nah jadi kita sebut Melayu saja Atau Kerajaan Melayu Melaka saja Karena di Aceh itu juga dulu Kerajaan Kesultanan Melayu Kesultanan Melaka dulu ya Nah kita kembali lagi kepada orang Cina Ternyata memperkenalkan Sepak Takraw ini kepada Kerajaan Melayu Atau orang Melayu pada waktu itu Nah ternyata orang Cina ini Terinspirasi dari sebuah permainan kuno Yang mirip dengan Sepak Bola Yang bernama Suk Ju Suk Ju itu menurut FIFA Adalah cikal bakal permainan Sepak Bola Modern Ya karena permainannya sangat mirip dengan Sepak Bola Peraturannya juga sama Ada goalkeeper, ada penyerang, ada winger, ada back, dan seterusnya Jadi permainan Suk Ju itu sama dengan permainan Sepak Bola Yang modern saat ini Itu menurut FIFA Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Dulu permainan itu Permainan Suk Ju itu tidak menggabarkan permainan Sepak Bola Tetapi yang jelas bahwa Orang Cina terinspirasi dari permainan Suk Ju Ketika membawa permainan Sepak Takraw ini Kepada orang-orang Melayu di zaman itu Di Kerajaan Melayu Malaka Atau di Sulalatus Salatin Sekitar abad ke-14 hingga abad ke-15 Sebelum orang-orang Eropa datang Atau sebelum orang Inggris Orang Portugis datang ke Melaka pada waktu itu Karena Melaka pada waktu itu Merupakan sebuah jalur perdagangan yang sangat strategis Nah lalu kemudian Itu dari segi sejarahnya Jadi kalau kita melihat Melaka Maka berarti itu Indonesia bagian barat Sehingga Indonesia bagian tengah dan bagian timur Kemungkinan, ini hanya kemungkinan ya Kemungkinan belum mengetahui Permainan tentang Sepak Takraw ini Karena kalau kita melihat Pulau Sumatera Itu kan sangat berdekatan Dengan Semenanjung Malaya Atau bagian wilayah Malaysia Kalau kita lihat di peta itu Indonesia bagian barat Sudah mengenal permainan ini Kemungkinan, ini hanya kemungkinan ya Kemungkinan Indonesia bagian tengah Apalagi Indonesia bagian timur Belum mengenal yang namanya permainan Sepak Takraw Nah yang menarik adalah Itu dari segi sejarah Sekarang dari segi kebahasaan Atau segi etimologis Menariknya dari segi bahasa Ada beberapa istilah Yang mana istilah ini mengacu kepada Definisi tentang Sepak Takraw itu Di Malaysia dikenal dengan Sepak Raga Ya di Malaysia dikenal dengan Sepak Raga Kemudian selain Malaysia Ada juga di Thailand Di Thailand dikenal dengan Takraw Ya Takraw Kemudian ada di Myanmar Di Myanmar ternyata dikenal dengan Sinlon Takraw itu berarti Sinlon Kalau di Myanmar Kemudian di Filipin Di Filipin ternyata Ada juga yang mengatakan Sepak Dan di Indonesia dikenal dengan Sepak Takraw Mana yang benar? Nah ternyata menurut segi bahasa Takraw itu berasal dari bahasa Thailand Yang artinya bola yang terbuat dari rotan Atau bola yang dianyam dari rotan Kemudian dibentuk sebuah lingkaran dan bulat Kemudian dipermainkan dan ditendang atau disepak Jadi Takraw itu secara kebahasaan secara etimologis berasal dari negeri gajah putih atau Thailand Di sana dikenal dengan Takraw Sedangkan kalau di Malaysia disebut dengan Sepak Raga Raga itu berarti badan ya Ada juga bahasa Bugis yang mengatakan Sipak Rago Sipak Rago Kemudian pemainnya disebut dengan Pak Rago atau Pak Raga Nah yang menarik lagi adalah ternyata dulu di Thailand Ya di Thailand ketepatnya di masa kerajaan Ayutthaya Itu ada orang ada sekelompok orang yang ternyata pernah memainkan dan tercatat Sebagai orang yang atau kelompok yang pertama memainkan Sepak Takraw Jadi di Thailand itu di kerajaan Ayutthaya Mereka mempermainkan Takraw Sepak Takraw Karena Takraw sendiri bahasanya berarti adalah bola yang terbuat dari rotan Dan ini secara kebahasaan ya Dan di kerajaan Ayutthaya ternyata orang Thailand menurut sejarah tercatat Orang yang pertama kali memainkan itu Di kerajaan, di zaman kerajaan Ayutthaya Jadi Takraw, istilah Takraw itu baru muncul di kerajaan Ayutthaya Sedangkan di Malaysia atau di Semenanjung Malaka maksud saya Itu baru muncul sekitar abad ke-14 dan ke-15 Ya ini hanya sekedar rentetan peristiwa saja Kalau di Filipin itu sipak atau tendang Nah menariknya lagi Justru, ya justru Istilah baku Sepak Takraw itu baru muncul di Malaysia Tepatnya di tanggal 27 Maret tahun 1965 Sehingga sampai saat ini Sepak Takraw itu diresmikan nama bakunya menjadi Sepak Takraw Ketika ada sebuah penamaan baru Tepatnya di Malaysia Tanggal 27 Maret 1965 Nah di Indonesia sendiri bernama Sepak Takraw juga Ya Sepak Takraw juga Karena di orang-orang Semenanjung yang bersuku Melayu Ternyata juga mengenal permainan sejenis Yang merupakan Apa ya, mungkin Ya mungkin adalah Sepak Takraw yang kombinasi Ya tetapi saya tidak tahu tentang Kurang tahu ya Kurang tahu di daerah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur Karena kan Sepak Takraw ini berasal dari Indonesia bagian barat Saya tidak mengatakan Sepak Takraw ini berasal dari Indonesia Tetapi orang yang mengenal Sepak Takraw ini adalah Kemungkinan adalah orang-orang yang ada di kawasan di Indonesia bagian barat Nah jadi kalau menurut saya pribadi Kalau misalkan dimintai pendapat Lantas dari mana asal-muasal Sepak Takraw ini Ya kembali lagi ke bahasanya Takraw itu sendiri kan berasal dari bahasa Thailand Kemungkinan besar memang Orang Thailand yang pertama kali memainkan Sepak Takraw ini Atau mungkin dulu di kerajaan Ayutaya Orang-orang Cina itu pernah berdagang ke masa kerajaan Ayutaya Kemudian orang Cina memperkenalkan juga Yang namanya Suk Ju atau permainan Suk Ju Kemudian seiring berjalannya waktu Maka permainan itu berkembang menjadi Takraw Karena bola yang dipakai di permainan Suk Ju Yang berasal dari negeri tirai bambu Cina itu Itu tidak dijelaskan bolanya seperti apa Tetapi kalau Takraw itu sudah jelas berasal dari bahasa Thailand Yang artinya bola yang terbuat dari anyaman rotan Ya kalau kita ketahui bahwa permainan Takraw ini tentunya Ya sangat unik ya Dia mengendalkan kekuatan kaki Gerak refleks kaki Dan juga tidak boleh menggunakan anggota tubuh yang lain Apalagi tangan Jadi dalam hal ini kemungkinan besar Ya kemungkinan besar Sepak Takraw memang berasal dari Thailand Ya karena kalau kita lihat di beberapa negara Khususnya di kawasan Asia Tenggara sendiri Ada beberapa negara yang memang Mengenal permainan ini seperti di Malaysia Sepak Raga Di Filipin Sepak Di Myanmar Sinlon Apalagi di Indonesia Apalagi di Thailand Nah kesimpulannya adalah Kemungkinan Sepak Takraw ini merupakan Sebuah permainan yang memang Sudah digemari di kawasan Indonesia Di kawasan Nusantara maksud saya Karena belum merdeka pada waktu itu Di kawasan Nusantara bagian Barat Kemudian menyebar Di kawasan Nusantara bagian Tengah Hingga Nusantara bagian Timur Tetapi induknya mungkin adalah dari Cina Induknya ya Inspirasi permainannya Tetapi orang Thailand di Kerajaan Ayutaya Sekali lagi itu ternyata tercatat Orang yang pertama kali memainkan Sepak Takraw ini Dilihat dari asal-muasal Bahasa Takraw itu sendiri Nah mudah-mudahan bisa menjawab ya Pertanyaannya kepada sahabat saya Dan subscriber saya Yang request konten ini Saya sudah membahasnya Mudah-mudahan bisa menjawab Rasa penasarannya Karena memang kalau kita lihat Sepak Takraw ini memang jadi rebutan Apakah Indonesia atau Malaysia Yang jelas sekarang sudah dijawab Dan ini akan terus berkembang ya Mungkin akan terus dikembang lagi Terus dikaji lagi Ini mungkin belum final Karena memang Malaysia sendiri Baru tahun 1965 Yang mengakui bahasanya Sepak Takraw Sebelum itu Sepak Raga Ya sebelum itu Sepak Raga Ya tentunya Kalau ini Dilihat dari segi sejarah Itu jawabannya Dari kerajaan Ayutaya Takraw itu sendiri Berarti adalah sebuah bola Yang terbuat dari Anyaman Rotan Mudah-mudahan bisa terjawab Dan mudah-mudahan Bisa difahami Kalau misalkan Ada kritik dan saran Ada kata-kata saya yang salah Silahkan Komentari dan kritik Di kolom komentar Saya menunggu komentar Anda Terima kasih Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati